Oke, kembali lagi di Pernah Ngedesain Dan kali ini kita akan membuat wajah Spongebob Squarepants Salah satu serial animasi terpopuler dari Nickelodeon Yang diciptakan oleh Stefan Hillenberg, seorang animator dan ahli biologi laut Nah, jadi di salah satu serialnya ada yang menarik nih Dan lagunya cukup enak, yang lagi kita putar sekarang ini Jadi kurang lebih liriknya kayak gini Now I learned a lesson I won't sound forget Sekarang aku mempelajari sesuatu yang tidak akan aku lupakan Ingat, tidak akan aku lupakan So listen and you won't regret Jadi dengar dan kau tidak akan menyesal Be true to yourself Jadilah dirimu sendiri Don't miss your change Janganlah kau takut And you won't like a fool who ripped his pants Dan kau tidak akan berakhir Seperti orang bodoh yang merobek celana Lagu ini kurang lebih ngasih tau kita buat jadi diri sendiri Dan ini yang bikin aku teringat beberapa hal dalam kondisi saat ini Kita yang masih muda pasti sedang di fase-fase Dimana kita resah, galau dan sering gak percaya sama diri sendiri Dan salah satu pemicunya adalah tekanan Dan biasanya salah satu tekanan adalah dari luar Bisa keluarga, bisa orang lain Kayak medsos deh Ngeliat temen-temen yang udah pada kerja Misalnya Atau lanjut belajar lagi Sedangkan kita masih gini-gini aja Di rumah aja sambil minum secangkir coklat panas Dan mulai deh Bandingin diri sama yang lain Mulai deh ngeluh Mulai deh makin insecure Sampai keluar kata-kata Dia mah bisa ini, itu Sedangkan gue bisa apa ya Tiba-tiba jadi ngerasa kalau kita gak punya apa-apa Gak bisa apa-apa Sampai bilang selama ini gue ngapain ya Kok rasanya gak punya apa-apa buat ditonjolin ya Kayaknya skill gue masih gak ada apa-apanya dah Dan segala keraguan dalam menentukan pilihan Dimana semua dimulai dari ngeliat orang lain Bandingin diri sendiri dengan orang lain Belum-belum makin banyak yang share-share pencapaiannya di medsos Dan nganggap diri ini gak sebahagia itu Oke oke Teruntuk tekanan di dalam diri kita Cobalah kuat dan sabar atas segala pertanyaan dan pandangan orang lain Kita tahu kita sedang berusaha Tapi kan gak lucu kalau usaha selama ini kita patahkan karena omongan orang doang Atau karena ngeliat orang di medsos Ayolah Pastikan kita yang mengendalikan hidup ini oke Dan cobalah untuk tak menjadikan mereka parameter atas kebahagiaan kita Dan mungkin teman-teman kita yang kita lihat di medsos itu Tidak bahagia So stop membandingkan dan fokus ke dirimu Karena aku dan kamu sedang di quarter life crisis Ini masalah ketidakpastian Dan kecemasan kita terhadap ketidakpastian Biasa berawal dari pemikiran kita So keep positive thinking And jangan diam Terus melangkah Terus berjuang Terima kasih 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 Terima kasih